bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, deman belum berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya dan dijauhkan dari segala penyakit amin amin ya rabbal alamin bulan ini yaitu bulan syaban bulan syaban yaitu bulan yang penuh barokah, penuh berkah dimana di bulan syaban berbanyak puasa berbanyak amal soleh, amal baik dan beribadah dan juga berbanyak doa dan juga zikir nah disini mari belajar bersama-sama zikir di bulan syaban karena zikir di bulan syaban ini pahalanya luar biasa ya, pahalanya luar biasa mari dibelajari dulu bacaannya bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa allahu wa la na'budu illa iya la ilaha illa allahu wa la na'budu illa iya la ilaha illa allahu wa la na'budu illa iya muhlisina lawuddin wa lau karihal kafirun artinya, tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali Allah dengan memurnikan agama hanya bagi-bagi Allah meskipun kaum srikin menentang kami atau meskipun kaum kafir, orang kafir menentang kami barang siapa yang membaca zikir di atas yang tadi la ilaha illa allahu wa la na'budu illa iya muhlisina lawuddin wa lau karihal kafirun seribu kali dibaca, dizikir, zikir seribu kali maka Allah menetapkan atasnya pahala ibadah seribu tahun dihapus dosa seribu tahun juga keluar dari kubur dalam keadaan wajah yang bercahaya laksana bulan purnama paham ya? bulan purnama, bulan di tanggal 15 itu bulan purnama bulannya terang sekali dan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar berdasar riwayat hadis dalam kitab ikbalul a'mal alibin musah bintawus hili semoga kita semua menjadi termasuk orang yang disebutkan tadi ya mari kita berdikir di bulan syaban seribu kali sejak hari ya insya Allah kalau tidak seribu kali ya seratus kali ya minimal seratus kali ya setelah sholat misalnya setelah sholat 20 20 ya 5 kali 2 berapa? 5 waktu ya kalau yang dihitung sholat saradu aja yang 5 kali 2 100 ya jalan 20 kali ya kalau seribu kali masya Allah pahalanya ya barang siapa membaca zikir ya zikir yang tadi itu la ila illallah al ilah seribu kali ya pahalanya sangat luar biasa mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya insya Allah ada salahnya di dalam bicara saya atau dalam mengajarkan zikir ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua bisa mengampalkannya ya bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati